Pemirsa seorang diaspora Indonesia di Cikego berhasil merintis bisnis toko batik online. Informasi tersebut dan informasi menarik lainnya akan disampaikan oleh rekan Nori Utari. Nori, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Popi, kami mempunyai berita menarik diantaranya adalah potensi batik di Amerika Serikat dan Kanada sangat tinggi. Hal ini membuat seorang diaspora asal Indonesia di Cikego merintis bisnis batik via online. Karena koleksi batik yang lengkap disertai dengan pelayanan yang sangat baik, bisnis batik ini terus berkembang dengan cepat. Di sini saya melihat potensi untuk mempromosikan Indonesia melalui batik. Berawal dari kejelian melihat potensi pasar yang besar di Amerika dan Kanada. Monica Nathan, diaspora Indonesia di Cikego, memutuskan untuk membuka toko batik online. Monica yang sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan konsulting selama 23 tahun, merintis mybatikshop.com sejak tahun 2014. Tetapi batik itu sesuatu yang beda ya, unik. Walaupun banyak juga yang berbisnis batik di Indonesia, dari kalangan Indonesia sendiri, banyak. Tetapi saya melihat potensi untuk menjadi istilahnya yang terbesar atau yang jadi go-to place untuk mybatik Indonesia atau batik Indonesia itu masih ada. Memang kelebihan mybatikshop adalah ketersediaan produk yang banyak dan lengkap. Berbagai baju batik, dari ukuran yang terkecil hingga terbesar. Tersedia dan dijual dari 10 hingga 250 dolar, dengan fokus di kisaran 20 hingga 50 dolar. Dan yang saya inginkan misi adalah untuk bisa siapapun yang perlu batik, baik itu tradisional, baju kebaya, atau yang baju modern, itu kami semua ada. Terus dari segi customer service, itu juga yang saya amat sangat saya tekankan, bahwa barang-barang itu bisa selalu dikembalikan, ditukar, semua utuh. Saya tidak punya restriction dalam hal itu. Monica bahkan tak segan memberi pelayanan tambahan, membuat atau membetulkan batik yang telah dibeli pelanggannya langsung ke Indonesia. Membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam membangun mybatikshop.com, yang dipromosikan melalui media sosial. Kepuasannya adalah very direct touch ke customer. Dan selama ini, puji Tuhan ya, kalau setiap kali orang memakai batik, itu mereka foto-foto, terus mereka senang sekali, bilang, waduh pas sekali mbak, bagus sekali. Itu kepuasan ya, senang sendiri, ada di kepuasan batik sendiri. Seiring dengan mempromosikan batik, Monica juga berupaya mengedukasi warga Amerika. Untuk itu, ia pun rajin belajar dengan...